Bismillah, pada kesempatan ini kami dari Lensakom akan menjelaskan mengenai penggunaan modul perancang template pada aplikasi Sias versi Advan Plus. Nah, aplikasi perancang template ini diperlukan bagi pengguna yang ingin membuat surat keluar dengan format yang bisa langsung di-customize menggunakan aplikasi Sias. Nah, jadi pembuatan surat keluar pada aplikasi Sias versi Advan Plus itu ada dua metode. Metode pertama itu upload file manual, artinya suratnya dibuat menggunakan Microsoft Office atau aplikasi yang lainnya, kemudian di-upload ke dalam aplikasi. Nah, cara kedua yaitu menggunakan fitur perancang template. Nah, fitur ini bekerja dengan kita mengatur sendiri layout atau format dari surat keluar yang akan dibuat setelah kita membuatnya itu nanti, maka surat keluarnya bisa langsung dicetak menggunakan aplikasi. Jadi, tidak perlu lagi menggunakan upload file seperti cara yang pertama tadi. Nah, baik kita langsung mulai saja untuk demo pembuatan templatenya. Kita buka aplikasi Sias Advan Plus-nya. Nah, aplikasinya ini tampilan utamanya seperti ini. Nah, untuk membuat template baru, maka kita buatnya di menu konfigurasi perancang template. Nah, secara default, template yang kita sediakan di aplikasi Sias itu ada dua. Yang pertama ada contoh template surat berkelakuan baik, ya dalam kurung DS, kedua surat berkelakuan baik, dalam kurung non-DS. Nah, DS maksudnya ini, template suratnya ini menggunakan fitur digital signature, jadi tanda tangan, penanda tangan yang ada di dalam suratnya nanti itu menggunakan tanda tangan digital. Kalau non-DS berarti setelah dibuat templatenya, kemudian sudah di-create surat keluarnya, maka nanti harus dicetak dulu suratnya, kemudian baru di tanda tangan secara manual. Atau bisa juga dengan non-DS ini, tanda tangannya nanti di-scan, di-upload ke dalam template seperti itu. Baik, kita coba pembuatan template baru. Jadi, di menu perancang template kita pilih tambah baru, saya buka di tambah baru saja. Kemudian setelah itu kita isi nama templatenya, misal saya isi surat keterangan kurang mampu. Kemudian untuk digital signature-nya kita pilih, yes saja ya, sebagai contoh. Kemudian untuk user-nya kita pilih pegawai 1. Nah, di pilihan user pemberi digital signature ini, yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama adalah kode dari user pemberi DS-nya. Kode atau identitas dari user pemberi DS. Karena identitas ini nanti harus kita tempatkan di dalam konten template suratnya. Jadi, kalau kita perhatikan di pilihan ini, ada nama, dalam kurungnya ada jabatan, kemudian setelahnya itu ada kode atau identitas dari user pemberi digital signature nantinya. Jadi, misalnya sebagai contoh, di sini saya pilih pegawai 1, jabatannya direktur, identitasnya adalah sama dengan DS, tanda pakar 9, sama dengan. Jadi, nanti sama dengan DS, tanda pakar 9, sama dengan ini, kita harus masukkan identitas ini ke dalam konten template-nya. Tujuannya, supaya nanti ketika user pegawai 1 ini melakukan digital signature, maka hasil digital signature-nya itu, yang berupa kode barcode atau GR code, dapat tampil di dalam template suratnya. Jadi, kita harus masukkan identitasnya ini, yang setelah jabatan ini. Jadi, kita pilih ini, kemudian status template-nya, aktif, non-aktif. Kalau aktif, maka nanti template-nya akan muncul di pilihan, create surat keluarnya akan muncul di pilihan template surat keterangan kurang mampu ini. Kalau kita set non-aktif, maka tidak muncul di pilihan surat keluarnya. Jadi, kita biarkan aktif. Kemudian, untuk konten template-nya ini, Konten template-nya ini, saya jelasin dulu bagian bawahnya. Bagian bawah ini, kita sediakan di sini variable layout. Variable layout ini berfungsi, Berfungsi untuk Sebagai pengganti dari data-data yang akan di-input nanti oleh user. Tapi, sifatnya data ini sudah kita tentukan di program. Supaya lebih jelas, kita coba dulu ke surat keluar, ke menu surat keluar. Kemudian, di sini ada tambah surat keluar baru. Seperti ini. Nah, ditambah surat keluar baru ini kan ada inputan standarnya, inputan default-nya. Inputan ini memang selalu ada ketika kita meng-entry surat keluar. Seperti nomor agenda, nomor agenda ini otomatis ya, auto-generate, nomor surat, perihal, tanggal, klasifikasi, keamanan, dan seterusnya. Ini inputan yang kita sediakan di form input surat keluarnya. Seperti itu. Nah, jadi, ini adalah inputan yang kita sediakan di setiap user meng-entry surat keluar. Artinya identitas statik, identitas tetap yang dia harus dimasukkan, yang perlu dimasukkan. Dia ada yang wajib di-input, ada yang sifatnya opsional. Nah, jadi setiap proses entry surat keluar, user kan mengisi ini ya, form ini. Ini semua berlaku untuk semua surat keluar. Maka, isian yang diisi oleh si user ini, nanti isian ini bisa kita munculkan ke dalam template surat keluarnya. Ketika surat keluarnya dicetak, untuk nomor agenda akan muncul di hasil cetak template surat keluarnya. Nomor surat, perihal surat juga akan muncul di hasil cetak template suratnya. Oleh karena itu, maka kita sediakan pada perancang template-nya, pada form entry template-nya, namanya variable layout. Jadi, variable layout ini berisi variable-variable yang kita atur supaya bisa mengambil nilai dari form inputan surat keluar untuk bisa tampil di template-nya. Jadi, variable layout ini sifatnya statik, artinya tidak bisa dirubah. Jadi, pengguna harus menggunakan variable layout yang sudah kita tentukan di tabel ini ke dalam template jika ingin menampilkan data-data yang sudah diisi pada form entry surat keluar untuk bisa tampil ke dalam template surat keluar yang akan dibuat. Seperti itu. Misal, mau dimunculkan ke template suratnya, nanti nomor agenda dari suratnya. Maka, pengguna harus menggunakan variable ini, sama dengan nomor agenda, sama dengan. Nah, ini tidak boleh beda ya. Case sensitif, huruf besar atau kecil harus sama persis seperti yang di tabel ini. Jadi, nanti tinggal di copy paste aja untuk lebih amannya. Kalau diisi manual, boleh juga. Cuma diperhatikan huruf besar atau kecilnya. Selain tanggal surat dan seterusnya. Nah, di bawah ini ada DS QR Code yang ada keterangannya, digitized token berbentuk QR Code, DS barcode, digitized token berbentuk barcode. Kita sudah sediakan keterangannya di sini. Nah, selain variable layout yang sifatnya static ini, maka pengguna juga bisa membuat variable layout sendiri yang sifatnya dinamik, sifatnya static. Seperti yang kita atur ini. Jadi, bisa dibuat sendiri. Cara pembuatannya itu adalah dengan menggunakan tanda ini. Tanda, kalau saya lebih enak nyebutinnya tanda cacing ya. Ini, tanda ini kemudian diikuti dengan nama variable. Nama variable yang akan dibuat atau nama variable inputannya. Misal di sini nama lengkap. Nah, jika ada kata yang lebih dari satu, maka dipisah dengan tanda underline atau garis bawah. Contoh pembuatan variable layoutnya yang sifatnya dinamik adalah misalnya seperti ini. Nama lengkap. Nah, jangan lupa diupbeat oleh tanda cacing ini. Nah, kemudian ketika konten yang kita buat di dalam editor ini nanti terlalu panjang, artinya ketika kita cetak, kayaknya lebih dari satu halaman. Maka, untuk memisahkan antara halaman satu dan halaman berikutnya saat suratnya dicetak melalui aplikasi ini, maka pengguna bisa menggunakan tanda pick break yang ada pada menu editor suratnya. Insert, kemudian pilih pick break seperti ini. Kalau mau memisahkan antara halaman satu dan halaman berikutnya. Ya, seperti itu untuk penjelasan untuk variable layout yang sifatnya statik dan juga untuk variable inputan yang bebas untuk dibuat sendiri oleh penggunaan. Nah, setiap variable inputan yang dinamis ini, seperti contoh nama lengkap ini, nanti ketika template suratnya sudah dipakai di surat keluar, ya, maka setiap variable inputan dinamis ini akan menjadi inputan baru. Jadi, misalnya kita bikin nama lengkap, maka nanti di form inputan surat keluarnya akan ada isian nama lengkap. Nah, kalau misalnya kita bikin variable dinamisnya ada 10, maka di inputan surat keluarnya akan ada 10 inputan baru. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan beri satu contoh untuk kita bikin template surat keluarnya kurang mampu. Nah, isi dari templatenya ini, ini bebas ya, bisa pakai huruf besar, huruf kecil, kemudian ada format text lainnya di sini, ini pemformatan text, ini hampir sama seperti Microsoft Word, nah, namun di tutorial ini agar lebih cepat, maka saya copy dari template sebelumnya. Karena kalau kita bikin dari awal, terlalu lama, ya, terlalu lama relasi videonya. Jadi, saya copy dari template sebelumnya, kita ambil dari template, misalnya ini ya, surat keterangan, surat berkelakuan baik. Jadi, cara meng-copy dari template sebelumnya itu, saya buka dulu, kemudian pilih menu ini, source code, kemudian ctrl A, ctrl C, kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Caranya adalah, kita pilih source code, kemudian pastikan di sini, kemudian pilih OK. Nah, ini sudah kita copy-paste ke sini, template dari format yang lain. Nah, ini di sini, kita bisa mengatakan formatnya, ya, rata tengah, rata kiri, ini dalam bentuk table, seperti ini, ya, bisa dipakai menu insert, table, ya, cuman di sini nggak mungkin kita demokan terlalu lama, artinya inilah bentuk table, sehingga bisa lebih rapi. Nah, ini rapi tidak hanya konten template ini tergantung dari pengguna, ya, kemahiran dalam menggunakan editor ini. Nah, kalau sudah terbiasa, pastinya akan rapi, ya, kalau sudah terbiasa menggunakan editor ini. Sama seperti kalau sudah terbiasa menggunakan Microsoft Word. Oke, kita bikin suratnya, surat keterangan berkelakuan baik, ini kita buat nama cop-nya itu surat keterangan kurang mampu. Seperti ini, kemudian nomor suratnya kita ambil dari sini, ya, nomor surat ini kita ubah dulu. Seperti ini variabelnya, kita ikuti yang di bawah ini, nomor surat. Oke, kemudian, ya, kodenya ini, ini nomor surat ini nanti akan diambil dari, ya, terangkan ya, nomor surat yang bisa jadi di-generate otomatis dari aplikasi. Bisa juga dari input-an manualnya, ya, kalau di-generate otomatis. Sekarang kita cek settingannya dulu. Balik ke menu sebelahnya, kita klik menu cop dan penomoran. Nah, di sini ada pengaturan, ya, nomor surat keluar auto-generate. Jadi, kalau nomor surat keluarnya auto-generate-nya itu aktif, ya, maka nomor surat yang nanti akan tampil di template itu berasal dari sini, ya, format nomor surat keluar. Nah, ini bisa diatur sesuai keperluan. Kita sediakan di sini ada variabel nomor indeks. Variabel nomor indeks ini berisi nomor indeks surat berjalan, ya. Dia akan di-auto-reset tiap awal tahun. Jadi, misalnya di aplikasi kita itu sudah ada 10 surat, ya, kemudian kita entry surat yang selanjutnya, maka nomor indeksnya jadi 11. Kemudian yang kedua ada nomor indeks klasifikasi. Itu maksudnya nomor indeks surat di tiap jenis atau klasifikasi surat. Misalnya tadi ada 10 surat, ada 5 surat dengan jenis surat keterangan, misalnya. Nah, saat kita mengintri surat yang ke-11, ya, dengan jenis surat-surat keterangan, maka nomor indeks surat keterangan tadi itu yang 5 akan jadi 6, gitu. Kemudian kode klasifikasi. Nah, ini berasal dari inputan data referensi klasifikasi. Di form inputannya ada kode klasifikasi, ada nama klasifikasi. Jadi, muncul ke sini kodenya. Kemudian bulan surat, tahun surat, ya. Nah, jadi, karena ini nomor surat keluar auto-general ini on, ya, maka nanti hasilnya akan mengikuti ini. Kalau ini statusnya off, maka hasilnya nanti akan mengikuti nomor surat yang di-entry secara manual di sini. Ini nggak bisa di-entry manual karena tadi nomor surat keluar auto-generalnya kita aktifkan. Kalau kita off-kan, maka di sini bisa diisi secara manual, sehingga nilai yang nanti akan masuk ke sini itu bersumber dari inputan manual di sini. Saat pengguna melakukan entry surat keluar. Surat itu. Itu untuk nomor surat. Kemudian selain ini kita bisa tambahkan apapun, ya, di sebelah sini. Misalnya dengan kode-kode tertentu, ya. Ini misalnya tahun suratnya saya hapus karena tadi sudah pakai nomor surat auto-general. Di mana tahunnya itu sudah ada di sini, ya, di format auto-general nombor suratnya. Tahunnya kita hapus. Kita berikan kode lain, misalnya, SKKM. Misalnya, SKKM. Atau bisa juga nama unit kerja, kemudian nama suratnya. Bebas ya di sini. Ini sebagai contoh saja. Kemudian di sini nama unit kerja, maksudnya adalah aplikasi CF Advan Plus ini kan bisa di-create banyak unit atau sesatuan kerja, ya. Menggunakan user admin utama, jadi setiap unit kerja itu bisa di-create. Jadi misalnya pengguna aplikasi ini adalah sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu memiliki beberapa cabang, ada beberapa bagian atau beberapa satuan atau unit kerja. Maka setiap satuan atau unit kerja itu bisa mengolah suratnya masing-masing, ya. Seperti itu. Maka di sini nanti akan muncul nama unit kerjanya. Tergantung nama unit kerjanya, apa yang ditambahkan oleh si admin, ya. Seperti itu. Kemudian di sini, nah di sini ada inputan dinamis, ya. Contoh, nama, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, ini semua dinamis, ya. Menggunakan lambang ini, ya. Di awal dan di akhir, nama variable inputannya. Kemudian di sini ada status menikah. Nah, sekarang saya tambahkan satu inputan baru. Kita tekan tab. Ya, kita bikin statusnya pekerjaan. Pe-ker-ja-an. Pe-ker-ja-an. Kita isi di sini. Nama inputannya pekerjaan. Nah, ini supaya cepat ya, saya copy dari dampak sebelumnya aja. Kemudian saya cuma tambahkan variable inputan dinamisnya pekerjaan. Kemudian, ini bisa di fullscreen. Biar lebih enak lihatnya. Fullscreen. Kemudian kita cek di sini, ya. Bahwa benar yang tersebut namanya di atas berdasarkan Termasuk ya, termasuk ke dalam masyarakat kurang mampu atau miskin. Misal, contohnya seperti ini. Oke, demikian surat ini diperbuat. Sudah. Kemudian, di sini. Untuk penanda tangannya, di S-nya. Kita close dulu fullscreen-nya. Untuk, ini didetapkan pada tanggal. Tanggal surat keluarnya. Ini nama unit kerjanya. Nah, di bawah ini ada dua kolom. Karena pada template sebelumnya ini, penanda tangannya itu ada dua. Nah, karena pada template ini tadi, user pemberi DS-nya cuma satu. Maka, kita bisa menghilangkan salah satu. Atau bisa juga di sini kita hilangin. Seperti ini, DS-10 kita hilangin. Kita ganti tadi namanya DS-9. Berarti di sini, identitas pemberi digital signature-nya DS-9. Kemudian, di bawahnya nanti akan muncul DS-QR Code, kode token digital signature yang dilakukan oleh user DS-9 ini. Nah, di samping kanannya boleh kita hilangin. Tapi, kita munculkan saja. Ini nanti dalam bentuk token digital signature dalam bentuk barcode. Seperti itu. Kemudian, di bawah ini ada di URL DS-URL Verify. Ini maksudnya nanti akan muncul di template itu URL untuk verifikasi keabsahan surat yang ditandatangin secara digital. Jadi, untuk memastikan bahwa suratnya itu tidak ada perubahan, atau suratnya itu valid seperti yang dikeluarkan oleh sistem, maka kita sediakan URL validasinya. Jadi, setelah surat ini nanti dicetak, kemudian dikirimkan kepada penerima, misalnya ada orang lain yang melakukan perubahan surat ini, dia edit, dia copy paste gambar QR Code dan barcode-nya, dia buat persis seperti hasil cetakan dari sistem ini, cuma nanti biodatanya dia bedakan. Nah, bagaimana cara mengecek bahwa surat itu adalah surat yang valid yang kita keluarkan dari instansi kita, maka bisa menggunakan URL yang nanti muncul di bawah dokumen. Jadi, saat URL-nya diakses, akan muncul surat aslinya ini, identitasnya seperti ini. Jadi, tinggal disamakan dengan surat hasil cetakannya. Kalau ada yang merubah, maka ketika dilihat, hasil cetakan yang sudah dirubah dengan yang ada di sistem itu beda. Berarti suratnya tidak asli atau ada perubahan seperti ini. Makanya kita sediakan di sini URL untuk validasi keabsahan suratnya. Oke, sekarang kita pilih tombol simpan. Simpan. Nah, data sudah berhasil disimpan. Nah, sekarang tinggal kita create surat keluarnya. Menu archive surat keluar. Tambah baru. Kita buat suratnya, misalnya berhanya surat keterangan orang mampu atau miskin. Sudah, tanggalnya tanggal hari ini, klasifikasi surat keterangan, keamanannya biasa, audiensi biasa, review surat. Nah, ini kalau kita pilih ya, maka nanti surat ini ketika sudah di-click harus melalui proses review dulu oleh user yang kita tentukan. Siapa? Kalau kita pilih ya. Nah, ini kita abaikan saja, kita pilih tidak. Kemudian tujuan suratnya, ini tujuannya ke internal atau eksternal. Kalau ke internal, berarti ke unit kerja lain, nanti akan muncul pilihannya ke unit atau satu uang kerja mana. Jadi, kalau mau dikirim surat secara paperless ke unit kerja lain yang ada dalam aplikasi ini. Yang sudah ditambahkan di dalam aplikasi ini. Sekarang kita pilih ke eksternal dulu ya, supaya lebih cepat penjelasannya eksternal. Tujuannya misalnya Pak Bayu. Kemudian, pembuatan suratnya, ini kita pilih buat dari sistem template. Template suratnya kita pilih surat keterangan kurang mampu. Seperti ini. Kemudian, tanggal retensinya, ini tanggal berlaku suratnya ya. Bisa kita isi, bisa enggak. Ini kita kosongkan saja. Sebagai contoh. Kemudian, kita coba klik simpan. Ini datanya sudah berhasil disimpan. Ini inputan statik. Nah, sekarang kita akan sudah diarahkan ke menu inputan template. Nah, inputan template ini berasal dari variable template dinamis yang tadi kita buat. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sembilan inputan ya. Nama lengkap, tempat lahir, nik, alamat lengkap, pekerjaan. Ya, kemudian jenis kelamin. Tanggal lahir, agama, status nikah. Nah, ini inputan yang tadi berasal dari tempel yang kita buat ya. Nah, inputan ini bisa diatur formatnya. Kenapa bisa muncul jenis kelamin laki-laki perempuan? Pengaturannya di sini. Ini, ya, edit template. Klik aja di sini. Edit template. Kemudian, pilih menu. Oh, kita isi dulu ya. Oh, di sini, sorry. Nah, di form template-nya. Jadi, kita sudah berhasil disimpan ya. Setelah keterangan kurang mampu. Ada pilihan di sini, format input. Ini, format input ini maksudnya kita bisa mengatur setiap inputan, inputan variable dinamis, inputan dinamis yang kita atur pada template ini. Seperti ini contohnya ya. Ya, ada berapa nih? Ada sembilan. Dan delapan. Maka, kita bisa mengatur inputannya di format input. Apa aja yang bisa diatur di sini? Yang pertama, nama label inputannya. Jadi, kalau misalnya tadi kan kita bikin variable inputannya, tanda cacing, nama. Ya, maka untuk tampilannya di form input nanti menjadi nama lengkap. Sehingga di sini muncul nama lengkap. Misalnya saya ubah di sini, nama lengkap 1. Maka, di bagian ini akan muncul nama lengkap 1. Nah, ini maksudnya ya. Kalau kita nggak atur, maka nanti inputannya akan kosong. Tidak muncul apa-apa. Kita atur dulu nih, format inputannya. Ini kenapa sudah teratur? Karena nama inputan ini sudah di-entry pada template sebelumnya. Sudah pernah diatur pada template sebelumnya. Sehingga di sini langsung muncul nama lengkap. Tapi ketika kita bikin nanti variable inputan baru. Seperti ini pekerjaan. Maka perlu kita isi di sini ya. Pekerjaan sekarang misalnya kita isi ya. Timpan. Maka di sini akan muncul pekerjaan. Seperti itu ya. Pekerjaan. Oh, sorry. Kita belum pilih inputannya. Inputannya text, pekerjaan sekarang. Kita simpan. Nah, di sini harusnya muncul pekerjaan sekarang ini ya. Pekerjaan sekarang. Seperti itu. Kemudian untuk jenis inputannya kita sediakan di sini ada text, text area, ada angka, tanggal, jenis kelamin, agama, gelongan darah, tanggal, dan sebutan. Jadi kita hanya sediakan beberapa inputan ini. Kenapa hanya beberapa? Karena yang kita tahu hanya inputan ini yang sifatnya umum yang digunakan. Misalnya seperti jenis kelamin. Kita tahu isiannya laki-laki, perempuan. Kemudian agama, kita tahu ada islam. Artinya sudah fake nih inputannya. Golongan darah seperti itu juga. Nah, untuk jenis inputan yang lain, sesuai dengan keperluan instansi, jika ingin perlu muncul di sini, maka bisa diusulkan customize ke kita. Kita bisa tambahkan tipe variable inputan yang kita sediakan secara stand dari aplikasi Sias. Ini hanya inputan yang sifatnya umum, yang general. Tapi kalau ada penambahan khusus yang berasal dari data pengguna masing-masing bisa kontak ke kami untuk kita melakukan customize. Seperti itu, ini penjelasan untuk form inputnya. Sekarang kita balik ke inputan template-nya. Nah, sekarang tinggal kita isi inputan, data inputan untuk variable inputan dinamis yang tadi sudah kita atur di template-nya. Sekarang kita isi namanya misalnya Bayu Wijaya. Kemudian diseklami laki-laki, tempat lahir misalnya Aceh. Kemudian tanggal lahirnya kita pilih. Ini kita isi asal saja. Next-nya, kita isi asal, alamat lengkap, bandingan Aceh. Pekerjaan sekarang misalnya pemulung, agama Islam, status nikah, menikah. Seperti ini, contohnya. Kemudian kita pilih tombol simpan. Setelah itu kita bisa coba melihat hasil cetakan suratnya seperti apa. Menu cetak surat. Nah, ini sudah berisi nomornya, sudah otomatis. Cop-nya ini asalnya dari gambar cop surat yang di-upload. Sorry, saya lupa jelasin ya. Jadi di bagian template surat, saya balik lagi ke sini. Template surat, surat keterangan kurang mampu. Di pilihan atas ini ada pilihan pakai cop surat, ya atau tidak. Kalau misalnya iya, maka sistem akan menggunakan cop surat yang di-upload pada menu pengaturan cop-nya penumor. Di sini, cop suratnya seperti ini. Setelah bentuk gambar. Jadi kalau kita pilih iya, maka cop suratnya akan muncul. Gambar ini pada bagian atasnya. Kemudian kalau kita pilih tidak, maka nanti cop ini tidak akan muncul. Langsung surat keterangan kurang mampu. Nah, alternatifnya kalau kita bikin tidak, maka cop-nya nanti bisa dibuat di dalam template ini. Bisa di-upload gambar ke sini juga. Nah, seperti itu penjelasannya. Nah, kemudian ini isiannya, unik kerjai dengan ini menerangkan bahwa ini namanya tadi, kita isi. Ya, kurang mampu miskin. Nah, di bawahnya ini, ya, didetapkan pada tanggalnya unik kerjai. Ini nama user pemberi digital signature pegawai 1. Nah, nip-nya ini jabatannya direktur. Nah, di sini ada tulisan belum konfirmasi digital signature masih berwarna merah. Nah, artinya user pegawai 1 ini belum melakukan digital signature, sehingga masih muncul warna merah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan digital signature dengan melakukan login menggunakan user pegawai 1. Ya, kita sync out dulu. Nah, kemudian kita login dengan user pegawai 1. Seperti ini. Nah, di bagian DS ini sudah ada satu surat. Baru yang perlu diberikan digital signature. Ini ya. Surat keterangan kurang mampu. Statusnya belum ditantang tangan. Oke, di sini ada satu surat baru yang perlu dilakukan digital signature. Kita pilih menu di sini ya. Menu ACT ini kita klik. Kemudian setelah itu ada tombol di sini untuk verifikasi lakukan digital signature buat surat ini. Nah, kita tinggal klik di sini untuk verifikasi digital signature-nya. Ya, Anda yakin akan melakukan digital signature untuk surat ini? Kita pilih ya. Ini sudah berhasil digital signature-nya. Ya, sudah. Sudah di tengah tangan. Kemudian kita bisa melihat hasil cetakan suratnya. Ya, bisa dari menu ini. Menu DS surat. Kita klik di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sudah muncul di bawah ini. Dalam bentuk QR Code dan Bar Code. Ya, dari token digital signature-nya local level aw1. Nah, ini di login user yang melakukan surat juga muncul. Kita coba. Seperti ini. Kembali lagi ke surat keluar. Nah, ini tadi ya. Surat keluar di buat. Bisa kita klik di sini. Ini prosesnya. Bisa kita cetak langsung menggunakan tombol ini. Atau bisa juga melalui fitur edit. Put template. Ada juga menu cetak surat di sini. Nah, surat yang sudah di verifikasi digital signature-nya ini tidak bisa di-edit lagi. Baik oleh si penginggir surat. Ataupun oleh si yang memberi digital signature-nya. Jadi, dia tidak bisa baik lagi. Sehingga nanti hasil cetakan suratnya tidak akan ada perubahan. Pasti valid ya dengan yang sebenarnya. Nah, seperti ini. Kalau mau cetak tinggal print surat. Nah, hasil cetakannya nanti kira-kira seperti ini bentuk. Nah, ini bisa dibuat lebih rapi lagi ya. Dengan cara mengatur pada fitur edit template tadi. Kita sudah sediakan editor. Tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi, sebenarnya dengan konsep perancang template ini. Semua surat keluar bisa dibuat template-nya. Bisa dibuat template-nya. Hanya diperlukan. Apa namanya. Hanya diperlukan nanti kebiasaan menggunakan perancang template. Menggunakan editor ini. Menggunakan editor ini. Nah, kami dari Lesacom juga menerima pembuatan konten template. Jadi, dari pengguna bisa mengusulkan ke kita jenis-jenis surat yang mau dibuatkan template-nya. Nanti kita kirimkan hasil template-nya dalam bentuk source code. Atau kita juga bisa bantu untuk memasukkan langsung ke dalam aplikasi CS Advan Plus-nya. Ini bisa request ke kami. Nanti ada biayanya untuk pembuatan konten template. Kalau misalnya dari pihak pengguna belum ada yang mahir untuk menggunakan editor ini. Sehingga hasil template suratnya mungkin kurang rapi. bisa juga request ke kami untuk pembuatan template suratnya. Sehingga nanti tinggal digunakan oleh si pengintri surat keluar. Tidak perlu lagi dibuat secara sendiri oleh pengguna. Bisa usulkan ke kami. Tapi kalau misalnya ada SDM yang bisa atau yang sudah terbiasa atau mau belajar menggunakan editor ini. Ya, bisa dibuat sendiri oleh pengguna. Mungkin itu saja untuk demo modul perancang template. Mudah-mudahan bisa di mengerti terutama oleh pengguna aplikasi kami. Dan bagi yang belum menggunakan aplikasi kami boleh menghubungi kontak person kami yang ada di bawah keterangan video. Atau juga bisa mengunjungi situs kami di www.lensakon.com Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.